Inspektorat Daerah Kota Banjar mencatat sebanyak 8 badan usaha milik desa atau BUMDES belum menyelesaikan tugakan pihutang. Pihak Inspektorat memberikan perpanjangan masa pembayaran pihutang hingga 15 Desember mendatang. Jika tidak kunjung terselesaikan, penyelesaian akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Banjar. Dari hasil pengembangan audit, Inspektorat Daerah Kota Banjar menemukan sebanyak 9 badan usaha milik desa BUMDES yang diduga melakukan penyalahgunaan dana BUMDES. Bahkan dua orang pimpinan BUMDES terpaksa harus menjalani proses hukum akibat kasus tersebut. Kedua terduga penyalahgunaan dana BUMDES telah ditahan dan tengah menjalani proses hukum. Inspektorat Daerah Kota Banjar Agus Musli mengatakan, dari 9 BUMDES yang bermasalah, terdapat 8 BUMDES masih belum menyelesaikan tunggakan pihutang. Tunggakan yang belum dibayarkan mencapai 300 juta rupiah. Pihaknya memberikan kesempatan hingga 15 Desember mendatang bagi ke-8 BUMDES untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya. Jika sampai waktu yang telah ditentukan belum juga selesai, penyelesaian akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Banjar. Berapa BUMDES Pak? Ya kurang lebih ada 8 BUMDES lah. 8 BUMDES. Yang tersebar di 4 Kecamatan. Ya, besaran ditunggakan berapa itu Pak? Ya kurang lebih sisa total kurang lebih 300 jutaan lagi lah. Besaran per BUMDES berapa itu Pak? Ya, variasi ya. Di situ yang terkait dengan yang tidak memiliki etikat sama sekali. Ya tentu kami ada langkah-langkah tinduk Tuhan 2024 untuk menyerahkan penyelesaian ini ke pihak Kejaksaan untuk proses ditindaklanjuti untuk penyelesaian tunggakannya. Agus berharap permasalahan yang dialami 8 BUMDES tidak berlarut-larut dan segera terselesaikan. Dari Kota Banjar, Sukirman, Radar TV melaporkan.